hai 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 balik lagi di channel ini bersama saya Angga Hermana tentunya di video tutorial dan berkarya dari video kali ini seperti yang banyak kalian request karena dulu ada yang banyak request Bang bikin SG kayu SG tanpa skin jadi oke yang di video kali ini saya akan bikin dan tentunya dari bahan kayu ya karena SG kayu mari kita langsung bikin SG kayunya guys let's go oke seperti biasa disini saya menyiapkan gambarnya terlebih dahulu buat teman-temannya penasaran gimana cara saya bikin gambarnya teman-teman bisa tonton videonya linknya ada di deskripsi kemudian untuk gambarnya disini kita gunting ya teman-teman buat nanti mempermudah untuk menggambar ke kayunya dan kurang lebih hasil gambarnya seperti ini dan karena saya gabut saya juga menggunting gunting namanya M1887 ya kemudian lanjut untuk bahannya kita akan menggunakan bahan dasar kayu karena SG-nya SG kayu ya kurang lebih seperti ini untuk bahannya kemudian lanjut disini saya akan menempelkan gambarnya ke kayunya tapi sebelum itu disini aku akan menggunting gambarnya menjadi beberapa bagian seperti ini dan untuk bagian tengahnya ini saya juga udah bikin lagi ya teman-teman kurang lebih seperti ini kemudian kita gunting bagian gambarnya teman-teman oke teman-teman kurang lebih menjadi seperti ini untuk gambarnya dan untuk tiga bagian yang ini aku bikinnya nanti ya teman-teman terakhir karena bahan kayunya harus tipis jadi makanya disini aku akan bikin bagian yang ini dulu karena bahannya yang lumayan tebal dan disini aku menggambar ke kayunya teman-teman kurang lebih seperti ini ya kurang lebih seperti ini ketika sudah digambar dan untuk bagian yang tiga ini nanti aku akan membelah bahan ini ya teman-teman menjadi tipis jadi nanti ajalah dan setelah digambar disini saya menggergajinya supaya nanti mempermudah untuk proses pembentukannya dan ya setelah digergaji kurang lebih hasilnya seperti ini tentu selanjutnya Mari kita bentuk teman-teman disini saya mulai membentuknya yang dimana ya di setiap video ya sama gini-gini aja cara membentuknya untuk bagian yang kayak pipa ini aku menghaluskannya menggunakan sugus seperti ini teman-teman dan ya hasilnya seperti ini ketiga sudah selesai lumayan halus ya teman-teman dan juga bagian pegangannya kurang lebih seperti ini ya disini saya sudah menyiapkan kayu tiga bagian seperti ini yang sudah saya belah jadi agak tipis kemudian kita akan bikin yang tiga bagian ini teman-teman kemudian disini saya menggambar ke kayunya seperti ini ketika sudah digambar dan disini aku mengskipnya teman-teman dan doar ya hasilnya seperti ini dan jujur teman-teman untuk bikin yang ini adalah yang paling sulit ya teman-teman dan untung aja nggak gagal ya disini saya mengumpulkan semua bagian-bagiannya dan kemudian disini aku mengalem semuanya ya teman-teman disini aku menggunakan super glue agar cepat kering ya teman-teman semuanya seperti ini oh iya kita melupakan dua bagian kecil ini disini aku menempelkannya di bagian depan dan hasilnya seperti ini karena menggunakan super glue aja jadi disini mudah patah ya teman-teman makanya disini aku mendapatkan paku jadi tadi aku salah ya teman-teman disini aku mendapatkan paku dan juga dilem kembali seperti ini oke dan disini aku sudah memberikan sedikit detail gambar ya teman-teman di bagian atasnya seperti ini yang nantinya kita akan mengukirnya teman-teman ya disini saya mulai mengukirnya yang dimana disini gambarnya nggak terlalu banyak jadi nggak terlalu lama ya teman-teman karena saya terlalu menekannya jadi patah lagi ya teman-teman tapi nggak papalah bisa dilem lagi dan terakhir kita hamplah sampai benar-benar halus teman-teman oke dan hasilnya seperti ini ini bagian sampingnya seperti ini bagian atas samping satunya lagi dan juga di bagian bawahnya ya ini bagian pegangannya kemudian sedikit bagian detail di bagian atasnya juga dan bagian depannya seperti ini ya kurang lebih seperti dibentuk dari M1887 kayu setelah seperti ini selanjutnya tinggal kita cat ya teman-teman disini aku sudah menyiapkan beberapa warna cat seperti ini dan kemudian disini aku mulai mengecatnya yang pertama disini aku menggunakan warna hitam seperti ini ya teman-teman setelah seperti ini lanjut disini aku menggunakan gabungan warna kuning merah sama biru jadi warnanya agak kecoklatan seperti ini ya teman-teman dan terakhir disini aku menyampurkan warna putih yang diberi sedikit warna hitam jadi agak abu-abu seperti ini dan sedikit mewarna warna hitam jadi supaya warna hitamnya agak gelap ya teman-teman agak silper-silper sedikit gitu lah dan tentunya disini aku menjemburnya sampai kering dan selesai oke seperti ini ketika sudah selesai tentunya ini bagian sampingnya seperti ini bagian atas bagian samping satunya lagi dan juga tentunya di bagian bawahnya kemudian di bagian pegangannya kemudian ya kurang lebih seperti ini untuk detailnya dan dipegang sangat nyaman sekali jujur teman-teman dan di bagian depannya kurang lebih seperti ini ya walaupun gak bener-bener miripi sama yang di game tapi setidaknya ada kemiripan dan ini dia kalau disandingkan dengan M1887 Winterland kemarin yang dari kardus ya sama cuman beda warna teruslah berkarya selamat menikmati saya Anggar Mawan see you in the next video bye